Nah ini kita klik cari disini akan otomatis muncul Nah muncul namanya Tadi yang 01 kan udah, sekarang yang 02 Double klik Nominalnya Baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat-sobat calon guru selamat datang di channel calon guru Sobat-sobat-sobatnya disini kita akan berbagi pengalaman Bagaimanakah caranya mengerjakan arkas bos Khususnya untuk menganggarkan belanja pegawai Yaitu untuk membayar gaji guru honor atau guru non-PNS teman-teman Ini sesuai dengan permintaan kalian pada kolom komentar di video saya sebelumnya Oke disini kita sudah membuat yang namanya RKS ya Yaitu RKS manual disini sudah kita petakan untuk belanja honor Ini ya maklum kami sekolahnya SD kecil SD gak ada muridnya Jadi memang segini mampu kami untuk membayarnya Nah disini adalah untuk membayarnya tetap sama teman-teman Nah disini adalah kita akan masukkan ke aplikasi arkas Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi yang belum subscribe Silahkan klik tombol subscribe nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru kalian gak akan ketinggalan informasi ya Oke disini kita masukkan untuk masukkan honor guru Ini kita klik tambah baru Biar disini kita bisa ketikkan honor Nanti kata kunci honor kita tinggal pilih ya Ini kalau disini kita anggarkan honor itu adalah pada bagian pembayaran honor ya Nah disini pembayaran honor Di pembiayaan pembayaran honor guru administrasi perlepus penjaga satpam Berarti disini adalah disini ya Nah pembayaran honor guru Kemudian kode rekelengnya Honor guru Honorary narasumber tim pelaksana penyuluh romau rohani wan Tim penyusun jurnal ujian Nah ini Belajar jasa tenaga kependidikan honorarium guru Dumpa klik Kemudian Nah ini kita ketikkan ini sudah muncul teman-teman ya Jadi Bagi kalian kemarin yang bertanya Mengapa tidak bisa menemukan Untuk nama kalian Yang dimasukkan di honor guru Karena ini terintegrasi dengan Dapodik ya Sesuai dengan Juknis Baswari 2021 Yang berhak mendapatkan penggajian dari dana bos Itu adalah guru-guru yang Memiliki NUPTK dan terdaftar di Dapodik Makanya kalau kita pilih ini kita tinggal pilih teman-teman Ini adalah Rahmat Dibayat Misalkan yang pertama Jangan klik ya Nah ini Jadi harus ada NUPTK dan masa Dapodik Harga satuannya kita tinggal masukkan Disini 600 ya Nah ini gaji pokoknya 600 ribu Per bulan Ini adalah untuk guru nuran satu Nah disini kita tinggal centangi saja ya Centangi nanti kasih satu-satu gitu kan Nah ini kita kasih angka satu Ini volumenya satu Volumenya satu gitu kan Oke kita centangi dulu Nanti tinggal kasih volumenya ya Nah nyentang ini agak capek juga ya Oke teman-teman saya harap kalian itu tetap Patuhi protokol kesehatan ya Nah ini kita satu Dan rajin cuci tangan Memakai masker Jaga jarak Hindari kerumunan Jangan bepergian Jika memang itu tidak penting Dan kita berdoa bersama Semoga pandemi covid-19 Segera sirna dari negara kita Dan akhirnya Kita bisa beraktivitas normal Seperti semula Nah amin ya dobar alamin Ini adalah untuk pengembangan standar pembiayaan Honor, Honor Guru, Honor non-PNS Disini sudah ya Berikutnya kita klik OK Nah Kemudian untuk masukkan Honor Guru yang kedua teman-teman Nah Honor Guru yang kedua Nah ini adalah yang ini Ini kita tinggal sisip saja ya Aminanya sekian Nah ini Honor Guru disini kan Nah ini Honor Guru Kita sisip Nah ini kita klik cari disini Akan otomatis muncul Nah muncul namanya Tadi yang 01 kan udah Sekarang yang 02 Double klik Aminanya Kita sesuaikan Itu adalah untuk perbulan maksudnya Oke disini Kemudian kita centangin seperti tadi ya Oke kita centangin dulu Sambil nyantai Nanti tinggal ngisi ya Jangan sampai ada yang gak tersentang Oh ya disini Saya termasuk agak telat di sendiri ya Ini mengerjakannya Sehingga kita dokumentasinya juga agak telat Karena saya masuk dalam PPK Dalam jabatan Angkatan 1 ini Termasuk sangat menyita waktu Jadi mengerjakan Arkas pun juga agak telat Namun gak masalah Tetap kita Agak telat Kita tetap berbagi Berbagi Dokumentasi kita Ketika mengerjakan Arkas Kepada teman-teman Di luar sana Sehingga nanti Siapa tahu Bisa bermanfaat ya Kalian-kalian Oke sudah Kita klik ok Teman-teman Iya Oke Nah ini Sekarang anggaran kita Tinggal 3 juta ya Oke Demikianlah Untuk yang Honor Guru Teman-teman Kalau belanja yang lain Gimana Belanja lain Misalkan Honor Guru adalah seperti itu Misalkan disini Kita masih ada Anggaran berapa ini Anggarannya Nah cetak ujian Cetak ujian Di sini Ya ini mudah lah ya Mudah untuk cetak ujian Kemudian untuk Honor Guru Ini termasuknya Itu Ano teman-teman Termasuk mudah ya Untuk penganggarannya Dan pengaspeknya Juga mudah banget Karena disini Untuk nominalnya Itu Flat terus Jadi sama Untuk bulan pertama Sampai Kebelakang Sama teman-teman Jadi Kita tinggal Centang-centang aja Ya Ketika menganggarkan Disana Beda halnya Dengan air Dan listrik Nah kalau Air dan listrik Ini misalkan Langgaran airnya Seperti ini Nah langgaran air Nah ini Kan beda Kalau langgaran air Itu Setagian Setiap bulan Dari rekening Air yang turun Itu Berbeda Misalkan hari ini Bulan Januari 15.000 sekian Bulan Februari 17.000 sekian Dan selanjutnya Ini kan Nah ini Saya rasa Juga Seperti ini Nanti Supaya bisa Di ekspecikan Untuk Setiap bulannya Karena Kalau misalkan Disini Nah untuk Bulan yang belum Diketahui nominalnya Ini kita isikan Dengan nominal Yang mana Kita ambil Dari pengeluaran Yang paling atas Nah pengeluaran Paling atas Nanti Untuk kita Bisa Melihatnya Dan nanti Untuk pengespecian Yang nanti Bisa Kita edit Volume dan harga Nanti Untuk sisanya Kita bisa Anggarkan Untuk RKS Perubahan Nanti Bulan September Nah jadi Untuk yang Honor Ini adalah Suatu hal yang mudah Untuk Menganggarkan Dan mengespecikan Nanti Nah Kemudian Sama halnya Kalau air Air itu Sama dengan Sama dengan listrik Teman-teman Nah air Sama dengan listrik Jadi Fluktuatif ya Harganya Fluktuatif Tiap bulan Ini Tidak sama Kalau honor Ini enak Nanti Pengespecian Juga enak Oke demikian Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh